Meralih ke informasi lainnya pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Semarang mengungkap 8 kasus peredaran maupun pemakaian narkoba selama 10 hari di bulan Ramadan. Dari 8 kasus, polisi berhasil mengamankan 13 orang tersangka. Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Semarang melakukan operasi tangkap tangan pengguna dan pengedar narkoba. Polisi mengamankan sabu seberat 12,9 gram dan obat daftar G sebanyak 400 putir. Dari 13 tersangka, 5 diantaranya sebagai pengedar dan 8 pengguna serta seorang supir ekspedisi. Supir ekspedisi di Begaku baru pertama kali memakai barang haram tersebut karena iming-iming menambah stabilitas tanpa ngantuk saat mengemudikan drug. Banyak 8 kasus, kemudian 13 tersangka semuanya. Status tersangka, yaitu pengedarnya 6, kemudian pengguna 7, cuma tersangkannya 13. Jenis barang bukti, yaitu sabu sebanyak 12,9 gram. Kemudian ektasi, dada, 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 terus jenis barang bukti yang lain, obat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.